Kapal pengintai Karelia Vlasvisia, yang merupakan kapal mata-mata Rusia, dipantau oleh penjaga pantai Amerika Serikat berlayar di dekat Hawaii selama beberapa minggu terakhir. Namun, sejauh ini, letak kapal itu tetap berada di perairan internasional. Meskipun kemunculan kapal pengintai Rusia di sepanjang garis pantai Amerika Serikat bukanlah hal yang aneh, namun kemunculannya telah menarik banyak perhatian karena meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Rusia atas invansi Moskow ke Ukraina dan ancaman terselubung untuk menggunakan senjata nuklir. Jurubicara Pentagon, Sabrina Sieg, mengatakan bahwa ia tak dapat berkomentar dengan tindakan Rusia yang melayarkan kapalnya di waktu-waktu seperti ini. You know, I can't say, I can't speak to why the Russians are sailing this ship right now. It's kind of precarious timing, but I would say that the Coast Guard is still, is monitoring this Russian vessel that's, we believe, is an intelligence gathering vessel, but is operating in international and open waters. We haven't seen any unsafe or unprofessional behavior, and we expect that the Russians will operate within the region in accordance with international law, but for any, in terms of interaction with the vessel itself, I would direct you to the Coast Guard. Dalam video yang diposting ke Twitter oleh akun at USKC Hawaii PAC, kapal tersebut tampaknya ditarik oleh kapal lain atau dalam mode pasokan. Tweet yang menyertai video itu mengatakan bahwa dalam beberapa minggu terakhir, mereka terus memantau kapal Rusia yang diakini sebagai kapal pengumpul intelijen dilepas pantai kepulauan Hawaii. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!